Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan mahasiswa Universitas Terbuka yang sedang menjalani sistem belajar e-learning atau tutorial online di Universitas Terbuka baiklah pada kesempatan kali ini rekan mahasiswa izin ke saya untuk menjelaskan atau sharing tentang berbagai pertanyaan yang masuk ke message e-learning saya selaku tutor jadi ini ada kasus mahasiswa saya dia bilang izin bu mohon maaf sebelumnya atas keterbatasan saya dalam mengerjakan tugas dikarenakan memakai metode tulis tangan jadi dia ngerjain tugas pakai tangan dia maksudnya tulisan di kertas gitu ya karena laptopnya lagi rusak mati total dan HP saya tidak mendukung kemudian mohon bantuannya bu mohon diterima kemudian sebelumnya saya juga mau nanya bu untuk kuis sesi 3 sampai 4 sampai sekarang belum keluar soalnya gimana ya bu nah rekan mahasiswa yang perlu saya sampaikan adalah tugas itu sifatnya wajib kalian kerjakan karena mempengaruhi nilai rekan-rekan sekalian sementara kuis tidak mempengaruhi penilaian atau untuk latihan kalian aja gitu ya nah bagaimana kalau kalian mau mengerjakan tugas tapi tulisannya tangan misalnya kalian tulis di kertas dulu baru kalian foto hasil tugas kalian tersebut ya hasil tulisan tangan pada kertas kalian foto kalian upload by misalnya by handphone ya sebenarnya kalau saya pribadi itu saya bolehkan nah lagi-lagi ini tergantung dari tutornya kalau saya memang mengizinkannya namun yang paling baik adalah pengumpulan tugas itu dalam bentuk PDF karena yang disediakan oleh sistem e-learning UT itu adalah sistemnya itu langsung keluar PDFnya itu langsung kebuka di pendilaian sebelah kiri dashboard saya ya maksudnya layar saya jadi ada dua kolom gitu ya di sebelah kanan itu nama mahasiswa terus di bawahnya ada nilainya berapa di bawahnya ada catatan untuk tugasnya misalnya apa yang harus dibenahi nomor 1 salahnya apa nomor 2 salahnya apa nomor 3 dan seterusnya nah di sebelah kirinya itu muncul yang rekan-rekan sekalian upload kalau misalnya rekan-rekan uploadnya PDF itu biasanya sistem e-learning itu langsung kebuka gitu jawaban kalian gitu ya jadi langsung support sistem gitu kalau kalian ngumpulinnya PDF tapi kalau kalian ngumpulinnya Word itu saya harus klik dulu baru saya download gitu ya nah karena download itu kan kadang memerlukan waktu yang agak lebih lama ya daripada kebuka by system tapi kalau saya sendiri yaudahlah gak apa-apa saya buka satu-satu filenya gitu ya nah tapi kan mungkin itu tidak memudahkan saat mengoreksi itu kalau Word apalah lagi kalau kalian menggunakan tulis tangan tulis tangan itu kan nanti kalian masuknya filenya bentuknya JPEG ya pakai filenya itu bentuknya JPEG nah JPEG itu sering banget susah kebuka jadi pas saya buka JPEG itu kalian tuh kadang karena jawabannya berlembar-lembar misalnya ada dalam satu tugas itu ada lima nomor nah lima nomor itu jadinya kalian jadi misalnya jadi tiga foto nah kalian masukkan tuh file satu JPEGnya nomor satu sampai dua file dua jawaban nomor tiga file tiganya jawaban nomor empat lima misalnya berarti kan ada tiga file yang tiga-tiganya itu JPEG ya kadang kebuka kadang enggak nah saya gak tahu itu kenapa apakah karena laptop saya tapi ada yang kebuka ada yang enggak nah jadi disitu ya kadang-kadang bisa saya buka dan kadang-kadang gak bisa saya buka saya juga gak ngerti kenapa yang jelas yang disupport oleh sistem e-learning itu adalah PDF kemudian kekurangan lainnya ketika kalian mengumpulkan dalam bentuk tulis tangan itu tulisan tangan kalian itu variatif ya maksudnya gini ada orang yang tulisan tangannya itu enak buat dibaca jelas tapi ada yang kalau nulis itu dekat-dekat jaraknya atau mungkin tidak terbaca dengan mudah ya artinya mengoreksinya juga jadi sulit kalau kalian tulisannya itu sulit untuk dibaca apalagi ditangkap oleh kamera udahlah rapat-rapat ditangkap kamera nah syukur-syukur tutornya matanya itu belum minus ya nah itu saya kira kalau memang terpaksa seperti ini kan rusak mati total berarti kan kalian harus menulis dengan jelas file-nya kalau bisa difoto terus diubah dulu kali ya ke PDF biar lebih jelas intinya sih pada saat mengoreksi tugas yang rekan-rekan upload itu terbaca dengan jelas tapi memang yang disediakan oleh sistem kita atau sistem e-learning UT itu adalah by PDF gitu ya semoga membantu teman-teman sekalian nih dalam mengerjakan tugas ya jangan lupa subscribe channel saya mudah-mudahan e-learning tugas dan diskusi kalian dapat nilai yang bagus lancar lulus semua ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati